. Menggemparkan, tim nas bola voli putra Indonesia, dipastikan tidak akan diperkuat oleh Rifan Nurmulki, pada kejuaraan bola voli Asia 2023. Skuad Garuda saat ini sedang bersiap menghadapi kejuaraan bola voli Asia 2023, yang dilangsungkan di Urmia, Iran. Menghadapi event tersebut, Indonesia dipastikan tidak akan diperkuat oleh salah satu pilarnya, yakni Rifan Nurmulki. Mantan pemain klub Liga Jepang, V.C. Nagano Tridens ini memang sempat menjadi buah bibir akibat kritik yang dialontarkan melalui media sosial. Ya, belum lama ini, Rifan memberikan kritik kepada PBVSI sebagai induk olahraga bola voli Indonesia karena jarang tampil di event internasional. Tak ayal, para pecinta voli tanah air lantas mengaitkan hal tersebut dengan absennya Rifan membela Indonesia untuk kejuaraan bola voli Asia 2023. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPB VSI, Loudri Mas Paitela, membantah hal tersebut bahwa kirtikan menjadi sebab Rifan Nurmulki, tak masuk tim Nas Indonesia. Loudri menjelaskan bahwa Rifan sendirilah yang meminta absen membela tim Merah Putih untuk kejuaraan bola voli Asia 2023. Tidak, bukan karena soal kritikan yang dilakukan diak Rifan, di Medsos kemarin, kata Loudri, saat dihubungi bola sport, Rabu, tanggal 9 Agustus tahun 2023, pagi waktu Indonesia Barat. Pemain andalan tim Nas Foli Indonesia, Rifan Nurmulki, belakangan ini, tengah mencuat setelah namanya dicoret dari daftar pemain untuk CV League 2023. Pencoretan yang dilakukan terhadap Rifan Nurmulki ini cukup mengejutkan publik. Hilangnya nama Rifan Nurmulki, yang tak tampil di CV League 2023 ini, mencuat setelah Indonesia sukses mengalahkan Thailand di dua laga CV League 2023. Pada seri 1 Indonesia, sukses mengalahkan Thailand dengan skor 31, dan seri 2 dengan skor 32. Ya, memang sebelumnya, nama Rifan dan kolega harus mengaku keunggulan tim Thailand di AVC Calenge Cup 2023. Tim Foli Indonesia kalah 2-3 atas Thailand di babak 6 besar. Nah, di situ mencuat isu membanding-bandingkan nama pemain. Sontak Rifan Nurmulki sempat mengunggah story di sosmed Instagram, Saiki Boloku E jadi benar, yang sebelumnya dibanding-bandingkan, nak jareku di Ece, haha. Tapi Sing Sabar Bolo, Anda akan bersinar di tempat yang yang tepat, tidak sekarang, tulis Rifan. Namun hal story tersebut tak berlangsung lama, Rifan langsung menghapusnya, tak hapus aelah, rame engko, ditambah emot senyum, tulis story Rifan. Opini Mimin, bukan pemain siapa yang paling baik, namun pasti ada masa baiknya dan masa menuruhnya. Yang jelas semua nama pasti buat Indonesia. Lantas bagaimana menurut kalian? Tulis opini kalian di komentar. Bola Voli Putra Indonesia, Dimas Saputra, dipastikan batal bermain di luar negeri untuk musim 2023-2024. Dimas batal bergabung bersama ke klub bola voli asal Uni Emirat Arab, Hata Social Cultural Sports Club. Pemain yang membela Jakarta STI NBIN pada Proliga 2023 itu tak sendiri. Dia awalnya juga dijadwalkan akan bergabung bersama Randy Febrian Tama Milang dan pelatih, Pascal Wilmar. Akan tetapi agen dari Dimas menyatakan bahwa dia tidak jadi berangkat ke UEA. Ario Satrio selaku agen Dimas mengatakan bahwa Dimas lebih memilih untuk mengikuti tes rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS. Dimas Saputra tidak jadi akan bergabung ke Hata Sport Club karena Dimas akan lebih memilih untuk mengikuti tes CPNS dan menempuh pendidikan sebagai PNS di sebuah instansi negara, dalam pernyataan resmi sang agen melalui media sosial. Dan juga kami sudah dihubungi oleh pihak instansi terkait tentang rencana tersebut, ujarnya. Lebih lanjut, dia juga belum mengetahui apakan Dimas akan dipanggil ke dalam pelatnas bola voli untuk mengikuti kejuaraan Asia dan Asian Games. Kami belum mengetahui status Dimas Saputra ke Timnas karena itu adalah kewenangan PBVSI. Lanjutnya. Dalam hal ini buat kami sebagai sebuah agensi keputusan Dimas ini adalah sesuatu yang sangat baik dan tepat karena tentu mempertimbangkan masa depan Dimas dan keluarganya kelak. Ketika suatu saat Dimas menyatakan pensiun dari dunia bola, life after sport atau kehidupan setelah menjadi atlet adalah hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang atlet profesional, tutup pernyataan sang agen.